Hal yang paling menyakitkan adalah ketika pengorbananmu tidak dianggap dan niat baikmu dianggap sebuah kejahatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam di channel keluarga Bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sahabat syurga Amin amin ya rabbal alamin Terkadang ketika kita sudah berkorban banyak hal lalu tidak dianggap atau dianggap sia-sia Dan niat baik kita malah berbalik menjadi bumerang dianggap kejahatan itu benar-benar penguji keikhlasan ya Tapi kembali lagi selalu ingat orang-orang yang menyayangi kita ya Sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi untuk menjalani ujian demi ujian di kehidupan Nah ini gelap gak konten ini udah porak-poranda banget meja kontennya Bunai Ya ini Bunai mau beres-beres Jadi biasanya setiap weekend itu Bunai ngisi taklim Ada yang setiap minggu ada juga yang bulanan Nah kemarin tuh yang bulanan Bunai tuh selalu ngebedain antara tas pergi-pergi sama tas sehari-hari Supaya apa? Supaya lebih mood aja terus lebih gak gampang rusak gitu ya Nah dua minggu gak upload rasanya rindu banget ya Makasih banyak yang udah DM yang udah ngasih semangat Bunai udah lahiran belum ya Masih lama kok masih sekitar satu bulan lebih lah ya Satu bulan setengah lagi Doain semuanya lancar sesuai dengan yang diharapkan gitu ya Videonya sorry banget kalau goyang-goyang Entah kenapa baby Agni tuh makin kesini Kayaknya makin pengen adiknya lahir nih lagi cari perhatian terus ya Nah ini Bunai sebelum konten kita rapi-rapi dulu ya Ini Bunai mau beresin laptop Karena biasanya kalau awal bulan, akhir bulan Apalagi mau akhir tahun ajaran kayak gini Di TK tuh lumayan penuh banget untuk aktivitasnya Jadi Bunai lebih sering kayak keluar masukin laptop Nah kembali lagi ya Di bulan-bulan menyalah, di bulan Juni apa aja coba ayo di list ya Mulai dari daftar ulang anak, SPP anak, baju seragam yang udah gak muat Ada juga sumbangan idul kurban Masya Allah tabarakallah Apalagi yang berkurban Mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan rezekinya ya Oke ini Bunai mau rapi-rapi dulu Karena kebetulan kemarin Tas apa tuh Tas yang biasa Bunai bawa-bawa Itu dibawa bosan baby Agni Akhirnya robek Jadi ini Bunai mau ganti untuk pochnya Nah itu ada minyak angin kesayangan Di usia-usia 35 ini Rasa-rasanya bertemannya bukan lagi sama minyak wangi ya Tapi minyak angin Ada yang sama gak sama Bunai Kalau ada yang sama Kira-kira minyak angin kesukaannya merek apa nih Boleh kasih referensi Siapa tahu nanti Bunai beli dan cocok Oke jadi kembali lagi sambil ngeliat Bunai beres-beres Bunai mau sharing Bahwa di bulan Juni ini Lumayan banget banyak pengeluaran Sehingga Bunai juga harus menyesuaikan Nah kalau untuk target income sendiri Itu alhamdulillah sih masih ya Dari target yang Bunai tetapkan masih menyerempet sedikit-sedikit Meskipun ya pasti ada penurunan Kenapa? Karena itu tadi Bunai gak terlalu aktif di sosial media Tapi kalau untuk offline, online, ngajar gitu Itu masih kemarin juga terakhir kita nge-zoom bareng Smart mom class Ngebahas untuk membatasi jajan anak Terus nanti kita juga ada kelas terbaru 10 hari Harganya itu Rp150.000 Tapi untuk 30 pendaftar pertama itu jadi Rp75.000 Nanti disana kita akan belajar hypnotherapy Untuk mengevaluasi gaji Sehingga teman-teman tuh bisa benar-benar Menyukuri gaji sendiri Mengupgrade diri Lalu membuat step by step strategi Untuk senantiasa meningkatkan income Nah disana juga kita sering berbagi ya Kayak Bunai Berbagi titik rendahnya Bunai Atau bahkan ketika belanja itu Biasanya struknya Bunai sharing di grup Yang memang gak Bunai sharing di media Karena di grup itu memang udah sepakat Bahwa apa yang Bunai sharing kan Itu hanya boleh dibahas di grup tersebut Selain itu kita juga bakal kayak belajar Bikin meal plan sesuai gaji Jadi meal plannya tuh gak ikut-ikutan Tapi sesuai kebutuhan dan sebagainya Dan juga yang paling penting adalah Menyesuaikan metode budgeting Sesuai dengan bulan tersebut Jadi kalau ada yang bilang Aku gak punya gaji Sebenernya semua orang punya gaji Cuma mungkin gajinya ada yang tetap Dan ada yang tidak tetap Mengatur gaji tetap itu mungkin Terdengar lebih mudah Tapi mengatur gaji gak tetap Juga gak susah-susah banget Gitu lah teman-teman Kalau tahu strateginya Seperti Bunai Bunai tuh gajinya kan gak tetap ya Tapi karena ada target Jadi alhamdulillah setiap bulan tuh Jadi kayak punya gaji tetap Dengan nominal yang itu-itu aja Ya syukur-syukur kalau misalnya lebih Biasanya kalau lebih Bunai simpen dulu Untuk kalau-kalau di bulan tersebut Mengalami penurunan income Ya maklum lah ya Namanya juga serabutan si Bunai ya Oke Ini kita masuk ke budgeting Atau evaluasi minggunya Bunai Karena di bulan Juni ini Jujur banyak banget pengeluaran Yang memang harus Bunai siapkan Mulai dari daftar ulang anak-anak Terus anak-anak juga udah sebagian Punya keperluan gitu Jadi Bunai harus bener-bener Kayak lebih nge-press lagi Untuk anggarannya Nah ini review minggu pertama Yaitu tanggal 27 Juni Jadi kemarin Bunai kayak gajian 27 Juni Alhamdulillah Terus ini sampai tanggal 2 Mei Nah ini udah Bunai rekap ya Jadi tanggal per 1 Juni Itu Bunai belanja di Superindo Untuk belanja bulanan habis 100 ribu rupiah Terus ada dana kayak frozen food 50 ribu Terus Bunai juga disini ada rekapan Baik dana listrik, IPL, tak terduga Pokoknya semua Bunai rekap di dalam satu lembar ini Apakah pertanyaannya pasti gini Apakah setiap hari Bunai nyatet ya Jawabannya tentu tidak Apalagi di kehamilan ini jujur Mood Bunai kayaknya nyatet Bikin konten Itu agak-agak ngedrop teman-teman Ditambah pikiran Bunai yang kayak udah Bercabang-cabang Bercabang-cabang Untuk nganunggu daun Nganunggu bunga ya kan ya Jadi kan anak-anak TK itu Mau masuk negeri Dan di TK Bunai itu biasanya kita kayak Bantuin input Bantuin mantau Mastiin anak-anak itu sesuai dengan TK Eh sorry SD yang dituju Belum lagi kita juga prepare untuk Perpisahan tahun ajaran ini Penyambutan tahun ajaran depan Kayak seragam Pokoknya Juni-Juli tuh kadang-kadang Tim guru sampai lupa sama nyiapin Keperluannya untuk anak-anaknya sendiri Kadang-kadang tuh ya Jadi kita saling ingetin Nah kita juga prepare untuk pelepasan Dan juga yang masuk Karena kebetulan di TK Bunai seragamnya itu kan dijahit Langsung sama tukang jahit Untuk meminimalisir ibu-ibu tuh Over budget lagi gitu Ke tukang jahit untuk mencilin lah Untuk apalah Jadi itu dijahit ya Kalau sama TK Bunai Nah jahitnya gimana itu jahitnya dari pihak sekolah teman-teman Jadi mereka tuh udah terima seragam Sesuai dengan ukurannya Kita panggilin Apa namanya Tukang jahitnya Next lah ya Kapan-kapan Bunai sharing-sharing Tentang bisnis TK Bimbel TPK ya Pokoknya berkaitan di bidang edukasi Barakallah Ini udah selesai Bunai evaluasi di minggu ini Alhamdulillah Semua dananya gak ada yang selisih Kalau teman-teman pikir Bunai keren banget Sebenernya gak Jadi kalau tadi liat handphone Itu Bunai setiap hari nyatet di handphone Jadi kalau ada pengeluaran Bunai langsung ambil handphone Di easy notes Bunai tulis dulu Nanti per minggu Itu biasanya Bunai bakal kayak ngeluarin-ngeluarin gitu loh Dan adanya sesuai dengan lorongnya masing-masing Di kehamilan 7 jalan 8 ya Udah mulai ngep gitu ya Bunai Gak hamil aja Bunai udah ngep gitu ya Ya mudah-mudahan habis lahiran Doain ya Bunai juga pengen banget hidup jauh lebih sehat lagi Biar bisa berumur panjang Dalam kondisi sehat Gak menyusahkan anak-anak Terus Bunai juga Ya banyak lah Masih banyak cita-cita Bunai Oke selanjutnya disini Kita akan langsung ke income sampingannya Bunai Jadi income sampingan tuh ada Yang Bunai kumpulin Untuk jadi gaji tetap Ada yang income sampingan tuh kayak Lilahit Allah gitu Pokoknya dapet berapa aja Alhamdulillah Karena emang income ini tuh gak Bunai prediksi Bahkan kalau misalnya gak dapet juga ya gak apa-apa Yang penting timnya Bunai oke Dapet semua Alhamdulillah Bunainya gak ya gak apa-apa Jadi ini income dari TPK plus Bimbel Alhamdulillah Itu sisanya jujur gak Bunai hitung ya Jadi berbentuk recehan kayak gitu Karena emang anak-anak bayarnya secara receh Nah ini Bunai langsung masukin aja Nah ini Bunai langsung masukin aja ke angka 5 ribuan dulu Sekarang punya tantangan menabung 2 ribu Wow Di budgeting tuh 2 ribu langsung naik level Bener gak teman-teman Nah ini karena Bunai udah lama banget Nggak ngeluarin buku Bunai lupa deh naruh kertasnya dimana Perasaan Bunai tuh belinya dalam jumlah banyak ya Tapi ya biasa lah ya Siapa yang sama Kalau pas mau dipakai aja ilang Kalau gak dipakai ketemu Nah inilah si Bunai tuh Nah akhirnya Bunai mutusin yaudahlah Ini untuk tahap 1, tahap 2 Jadi tahap 1 silang ke kiri Tahap 2 silang ke kanan Kalau nanti mau bikin tahap ketiga Yaudah kita lurus aja ya Mudah-mudahan tutup semangat ya Pokoknya kalau 2 ribu sama 5 ribu Jangan ditanya ya Insya Allah bismillah aja gitu ya Oke ini yang 10 ribu Alhamdulillah Belum nyampe target Targetnya 500 ribu Ternyata belum Alhamdulillah yaudah gak apa-apa Ini Bunai mau Langsung silang-silangin aja Nah jadi Kalau kita punya tujuan Atau kita punya saving challenge Kita punya tujuan keuangan Itu ketika mendapat income tambahan Itu gak langsung kita beri euforia Untuk beli apa ya Beli apa ya Beli apa ya Enggak Tapi kita saving untuk sesuatu Yang memang jauh lebih penting Nah itu sebenarnya ada tantangan Menabung 50 ribu Tapi belum Bunai isi Untuk si pajak mobil Rencananya ngisinya di bulan depan aja Karena pajak mobilnya juga baru Dibayarin di bulan ini Jadi Insya Allah 10 bulan ke depan Ya Bunai bakal ngisihin Dari gaji tetapnya Bunai Terus Bunai kalau nabung pendidikan Gimana gitu ya Ya seadanya Nah jujur aja Nabung pendidikan Semenjak pindah rumah Juga gak serutin dulu ya Teman-teman Karena kan Semenjak pindah rumah Pasti ada pengeluaran Yang harus beradaptasi Terus juga income Yang mungkin tadinya sama Terus begitu kita pindah Pengeluaran berbeda Sehingga kita menyesuaikan aja Alur ya Lanjut Karena disini Bunai Gak ada tantangan 20 ribuan Jadi yang 20 ribuan Dua lembar ini Bunai bakal masukin Ke tantangan menabung 2 ribu Jadi Bunai tuh gak saklak-saklak banget Yang 2 ribu harus 2 ribu Enggak ya Dibanding Bunai jajani Ini si ijo Yaudah mending Bunai tabungin Jadi Bunai mau masukin 40 ribu disini Yaitu 20 kolom telur Si 2 ribu Terus lanjut Bunai mau masukin 20 ribuannya Itu dua lembar Ke tantangan menabung 5 ribu Sisanya Ya buat jajan lah Masa iya Enggak jajan Nah habis ini Bunai bakal sharing ya Metode terbaru Bunai di bulan Juni secara singkat Besok Bunai sharing secara detail Mudah-mudahan Insya Allah sehat Dikasih semangat Untuk bisa upload lagi Teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Sehingga nanti bisa terupdate Kalau Bunai upload video terbaru Kalau bagi sebagian Bunai sih enak Incomenya banyak Itu Alhamdulillah didoain Tinggal dipantesin aja sama Allah ya Yang jelas Bunai itu juga perjuangan banget Kalau gak perjuangan Bahasanya 5 ribu 2 ribu itu Bunai bikin tantangan menabung Terus 10 ribu Bunai bikin tantangan menabung Itu kan menandakan bahwa Ya sebenarnya ya uangnya gak jauh kok Sama teman-teman yang ada di rumah Nah Bunai juga pernah merasakan Wah pokoknya Lika-liku perjuangan lah Bunai yakin kok Yang mendengarkan hari ini adalah orang-orang hebat Yang mungkin ya secara logika Udah gak sanggup nih Untuk menghadapi ujian ekonomi Eh tapi ternyata Hingga detik ini Alhamdulillah Barokallah Kita masih baik-baik aja ya Teman-teman Oke jadi di 2 menit terakhir Ini Bunai mau jelasin Kalau Bunai sekarang itu Pakai metode harian Jadi bagaimana cara menerapkannya Besok Bunai bahas secara detail Yang jelas Bunai itu membatasi pengeluaran Bunai Kalau bisa dalam 1 hari itu Tidak melebihi 50 ribu rupiah Nah untuk jajan anak-anak itu 1 hari 5 ribu rupiah Plus bekal ya pastinya Nah ini Alhamdulillah Senang sekali rasanya puyir-puyir Kayak puyir gitu ya Puyir-puyir sisa keuangan Bunai Itu sesuai banget sama yang Bunai catat Nah ini sisanya itu Bunai masukin kekas Jadi Alhamdulillah Bunai itu selain misalnya harian Bunai juga nyimpen si dana tak terduga Yang ada di dalam dompet biru ini Fungsinya apa untuk meng-cover pengeluaran-pengeluaran besar Contoh kayak ini nih ya Bunai mau ngasih tau nih Ya kan kalau ini Alhamdulillah ya Jadi dari tanggal 27, 28, 29, 30, 1, 2 Itu jumlahnya sesuai ya Itu 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 3 Juni ternyata sampai tanggal 3 Juni ya teman-teman Alhamdulillah itu uangnya ngepas Nah untuk Senin, Selasa, Rabu ini Eh sampai Kamis ini Bunai belum rekap lagi Nah tapi ada pengeluaran yang besar Contoh kayak misalnya Bunai memutuskan di minggu ini Kayak pake jasa laundry itu pastinya gak ngambil budget sih 50 ribu Jadi intinya 50 ribu ini buat apa sih Bunai Nah besok kita bahas ya teman-teman Jadi pastiin stay tune terus di channel keluarga Bunai Jangan lupa untuk tinggalkan komen dan juga like video ini Dan terima kasih atas setiap dukungannya Yang membuat Bunai semakin semangat untuk membuat video berikut ya Kurang lebihnya mohon maaf Sampai disini dulu videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh